PENGADILAN DI BELANDA Anak-anak donor dan ibu dari salah satu anak yang diduga menjadi ayah dari spermanya. Berdasarkan peraturan di Belanda, seorang pria hanya boleh mendonasikan sperma untuk kelahiran 25 bayi atau hanya untuk 12 keluarga. Sementara Hakim mengatakan Jonathan telah membantu menghasilkan antara 550 dan 600 anak sejak dia memulai sebagai donor sperma pada tahun 2007. Oleh karena itu, pengadilan melarang terdakwa untuk menyumbangkan spermanya kepada calon orang tua baru setelah putusan ini dikeluarkan. Sebagaimana diberitakan dari AFP, Hakim Tara Hesseling mengatakan jika Jonathan melanjutkan aksinya, maka dia menghadapi hukuman denda hingga 100 ribu euro untuk setiap pelanggaran. Diketahui lebih dari 100 anak dari anak-anak Jonathan M. lahir di klinik Belanda dan lainnya secara pribadi. Tetapi dia juga kedapatan menyumbangkan sperma ke klinik di Denmark yang kemudian mengirimkan benihnya ke alamat pribadi di negara berbeda. Pendonor diketahui telah secara sengaja memberi informasi yang salah kepada calon orang tua tentang jumlah anak yang telah dia miliki di masa lalu. Sehingga semua orang tua itu menghadapi kenyataan bahwa anak-anak dalam keluarga mereka adalah bagian dari jaringan kekerabatan yang besar dengan ratusan saudara tiri yang tidak mereka pilih. Pengadilan Belanda menganggap bahwa hal ini bisa menimbulkan konsekuensi psikososial negatif bagi anak-anak. Ini termasuk masalah psikologi seputar identitas dan ketakutan akan inses. Oleh karena itu, jaringan kekerabatan itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Sebagai informasi, kasus ini merupakan yang terbaru dari serangkaian skandal kesuburan yang melanda Belanda. Pada 2020, seorang ginekolog yang meninggal dituduh menjadi ayah dari setidaknya 17 anak dengan wanita yang mengira mereka menerima sperma dari donor anonim. Sementara pada tahun sebelumnya, pada 2019, terungkap bahwa seorang dokter Rotterdam menjadi ayah. Sementara pada tahun sebelumnya, pada 2019, terungkap bahwa seorang dokter Rotterdam menjadi ayah dari setidaknya 49 anak saat melakukan inseminasi pada wanita yang mencari pengobatan.